Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Indonesia dan Subscribers Dengan Elmki disini Teman-teman hari ini kita akan membahas tentang Apa sih langkah kita Kalau kita dipuji oleh orang lain Nah teman-teman semuanya Selamat datang yang baru berkunjung di channel saya ini Dan jangan lupa subscribe-nya Agar teman-teman dapat video terbaru dari saya Dan agar tentu video ini lebih bermanfaat Dan berkembang tentunya Serta ini cukup kok untuk memotivasi saya Membuat video-video lain Untuk teman-teman semuanya Ya bagi yang belum subscribe Saya tunggu 5 detik dari sekarang Teman-teman semuanya Dalam kehidupan ini kadang-kadang ada pujian Ada cacian Nah teman-teman kita fokus sekarang Tentang bagaimana sih Kak Nella Ketika kita dipuji oleh orang lain Nah teman-teman semua Kita harus ada 2 prepare 2 langkah yang harus kita analisa Ketika kita dipuji Nah teman-teman semuanya Yang pertama adalah Ketika kita punya kelebihan Atau melakukan sesuatu Lalu orang lain itu memuji kita Dia memuji kita Tetapi pujiannya itu Kayaknya gak benar Cuman mau ngangkat-ngangkat doang Misalnya kita lagi nulis Aduh tulisan kamu bagus banget Ini kalau malaikat melihat Luar biasa Ini kalau jin ini Bangun semua ini Ini dengan tulisan kamu Ini akan menggugah dunia dan cakrawala Misalnya Misalnya pujiannya itu lebay banget Sementara Karya kita gak begitu bagusnya Atau misalnya teman-teman Melakukan sesuatu Lalu kemudian dipuji Wah keren banget nih loh Gak ada nih orang yang bisa Kayak kamu nih Kamu nih yang terbaik Sejaga raya dan alam semesta Misalnya Dia memuji Tetapi tidak sesuai rasanya Dengan feeling kita Rasanya gue gak segini banget deh Kayak-kayaknya sih Gak kayak gitu Tapi asli ya Kita merasa bahwa Pujian dia itu Tidak sesuai dengan Kenyataan yang kita rasakan Maka teman-teman ucapkan Amin 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 Supaya itu menjadi doang So Kalau sebaliknya Yang kedua Teman-teman merasa Pujian itu adalah Sesuatu yang cocok Misalnya teman-teman lagi Membuat sebuah karya Teman-teman menulis Cerpen Lalu ada temannya yang ngomong Aduh cerpen kamu bagus banget nih Ini Saya suka banget nih Kalau yang begini Tapi teman-teman merasakan bahwa Benar-benar teman-teman Udah menulis sebaik mungkin Benar-benar teman-teman juga suka Dengan tulisan teman-teman itu Dan teman-teman juga tau Bahwa karya itu memang bagus Maka yang perlu teman-teman lakukan adalah Makasih ya Mudah-mudahan Saya semakin bisa lagi Oke Kalau teman-teman ngerasa Ini sesuatu yang tidak cocok Teman-teman ucap amin Tapi kalau teman-teman bilang Oh ini cocok nih Memang bagus ini memang Saya memang apresiat nih Dengan karya saya Maka teman-teman ngomong Terima kasih ya Jazakillah khaylan khasih Mudah-mudahan Allah Membalas pujianmu dengan yang sebaik-baiknya Nah Apa yang tidak boleh Ketika teman-teman sedang dipuji Yang tidak boleh adalah Teman-teman merendah terlalu dalam Sampai ke titik dasar lautan Ini bahasa sindiran saya Begini Begini teman-teman Terkadang kalau kita dipuji itu Kita tidak perlu merendah Yang kadang-kadang Kalau kita merendah Justru itu adalah bentuk Jangan-jangan kita sedang meninggi Teman-teman semuanya Misalnya nih Saya sering melihat ya Terutama yang sudah berumur 30-an 40-an Ada orang datang ke rumah dia Ada orang datang ke rumah dia Lalu orang itu masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Gak dipuji Gak di apa-apa Ini yang ngomong sendiri Aduh masuk aja bu Inilah gubuk kami Inilah cuma yang kami punya Teman-teman merendah Tetapi itu tidak tepat Teman-teman tahu gak Ketika teman-teman merendah Aduh masuk Inilah gubukku Inilah cuma yang aku punya Ya masuklah Cuma inilah rumahku Ya inilah rumahnya Berantakan banget Oh inilah rumah Macem-macem Teman-teman merendah-rendah Yang seperti itu Itu teman-teman berarti Tidak mensyukuri nikmat Allah Dan ini berbahaya So Kalau ada tamu Yaudah Silahkan masuk pak Suduh Sodorin air putih Atau air teh Atau yang lain Kalau teman-teman cuma bisa Sodorin air putih Teman-teman gak perlu merendah lagi Oh cuma ini yang saya punya pak Yaudah dinikmati Air putihnya Gak perlu ya Teman-teman tidak perlu Merendah-rendahkan diri Seperti itu Itu bukan rendah hati Teman-teman Itu rendah diri Rendah hati Dengan rendah diri Itu dua hal yang berbeda Rendah hati adalah Kita di atas Tetapi kita merasa sederhana Kalau rendah diri adalah Kita udah mantap Kita udah punya anugerah Kita udah punya rezeki Tapi kita selalu Inilah gubukku Itu rendah diri Teman-teman kelihatannya rendah hati Tapi sungguh itu adalah Rendah diri So kalau ada tamu datang Lalu tamu itu ngomong Bagus ya rumahnya Enggak Kok ini biasa-biasa aja Ini biasa-biasa aja Giginya rapat Teman-teman Hati-hati Terkadang kita merendah Untuk sebuah kesombongan Nah aku bilang Bagus banget ya Tasmu ini Wah ini harganya mahal 5 juta nih 10 juta nih harga Enggak Enggak lah Ini cuma barang pinggiran Padahal bener Itu tasnya bagus Tetapi merendah Nah ini hati-hati Jangan menyombongkan diri Di balik kata-kata Yang penuh dengan Kerendah hatian Ya kalau teman-teman Memang punya tas yang bagus Tas yang mahal Lalu ketika orang memuji Bagus banget ya tasnya Oh makasih ya Saya suka dengan tas ini Ya udah Alhamdulillah saya punya Udah gitu doang Jadi teman-teman Jangan selalu Merendah-rendahkan diri Yang tidak pada tempatnya Terkadang kita merendah Untuk meninggi Dan itu sangat Berbahaya sekali Baik kita simpulkan Cuap-cuap saya hal ini Yang pertama Kalau pujian itu Terlalu tinggi Dan kita feelingnya Merasa tidak terlalu begitu Teman-teman ucapkan Amin Terima kasih atas doanya Tapi kalau pujiannya itu Sesuai dengan kualitas teman-teman Teman-teman merasa bagus Lalu teman-teman dianggap bagus Teman-teman cukup bilang Terima kasih pujiannya Semoga bermanfaat Dan seterusnya Ya Terima kasih pujiannya Oke Yang tidak perlu teman-teman Lakukan adalah Merendah-rendah Ketika teman-teman Dipuji Aduh bagus banget ya Enggak laku Masih apa lah Masih belajar Ah itu gak boleh ya Teman-teman Ayo kita memandang positif Dalam setiap pujian Jangan merendah-rendah Ketika dipuji Dan jangan juga Terlalu merasa heboh Ketika dipuji Karena terkadang Pujian itu menjatuhkan Dan justru hinaan itulah Yang membangun Tetapi Kita tetap Halus Melakukan sikap yang tepat Ketika kita dipuji Ya katakan amin Katakan terima kasih Katakan oke Semoga bermanfaat Ya Alhamdulillah Ini rezeki Allah Ya cukup begitu saja Jangan merendah-rendah Karena itu berarti Merendahkan nikmat Allah Kepadamu Demikian dengan Nella Luki disini Nah teman-teman semuanya Jangan lupa Yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini Yang dibawah ini Dan klik orang ini Yang sedang menuduk Dan teman-teman Boleh lihat video saya yang lainnya Dan silahkan share video ini Ke sosial media Teman-teman semua Agar teman-teman Mendapatkan amal jariahnya Hanya dengan satu klik saja Nah teman-teman semuanya Like kalau teman-teman suka Dislike kalau teman-teman tidak suka Dan sampai ketemu dengan Saya Nella Luki Di video saya selanjutnya Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh